Pemirsa Menko Polhukam, Hadi Cahyanto mengatakan 17 pegawai KPK yang terlibat dalam permainan judi online terdiri dari supir hingga pegawai urusan dalam KPK. Hadi Cahyanto mengatakan para pegawai KPK yang terlibat judi online ini baru dalam tahap coba-coba. Laporan kemarin ada 12, 17 pegawai KPK namun sampai saat ini ketika kita cek pegawai KPK tersebut sudah tidak bekerja di KPK. Di antara dengan supir, kemudian pegawai urusan dalam dan mereka sudah tidak di situ. Namun kemarin kami sudah bertemu dengan ketua KPK dan perkomitmen apabila memang itu adalah pegawai KPK akan tindakan disiplin dengan tegas. Namun sampai saat ini mereka kebanyakan sudah tidak ada di KPK. Nilai transaksinya kalau saya lihat ya memang bervariasi kalau pegawai itu rata-rata hanya coba-coba sekali tiga kali ya. Ada yang Rp300.000, ada juga yang Rp400.000 bervariasi seperti itu dan mereka bermain sampai dengan 3.000. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.